Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya pada saat ini kami akan menyampaikan beberapa manfaat dari penalu ya penalu tidak sembarang penalu ya penalu ini dikatakan tidak sembarang karena jarang sekali orang menemukan benalu yang ada di pohon jeruk ya benalu ini mempunyai beberapa manfaat yang sangat dahsyat sekali yang sangat mujarab sekali ya untuk digunakan sebagai ramuan herbal ramuan herbal untuk penyembuhan penyembuhan kanker penyembuhan miom dan penyembuhan kistah tentunya masih banyak manfaat dari benalu yang hidup di pohon jeruk ini ya jadi cara pengolahan dari benalu ini ya sebelumnya ketika kita mengambil atau memetiknya benalu ini kemudian kita keringkan kita keringkan daunnya kemudian kita rebus kemudian air rebusan tersebut kita minum rutin pada pagi hari dan sore hari atau menjelang tidur malam ya itu cara memanfaatkan penyembuhan 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 pen Dapat segera sembuh, ya, bagi siapapun. Keplandingan yang hidup atau yang menempel di ponjeruk ternyata mempunyai banyak manfaatnya. Ini pemisah tampilannya, ini pohon jeruknya, ini menempel pada pohon jeruk. Ini merupakan tumbuhan parasit yang mempunyai manfaat sebagai penyembuhan kanker, minum, dan kistah. Jadi caranya sebelumnya harus dikeringkan dulu, ini daun-daun dijemur, ya. Kemudian baru direbus, airnya diminum bagi penderita yang sudah saya sebutkan tadi. Tanaman parasit yang mempunyai banyak manfaat atau keplandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Caranya dengan direbus, namun sebelumnya harus dikeringkan dulu, ya. Kalau di Jawa, orang menyebutnya keplandingan. keplandingan, keplandingan, sama. Terima kasih telah menonton! Jadi, yang maha kuasa itu menciptakan semuanya mempunyai manfaat. Hanya saja manusianya yang belum mengetahuinya tentang hal-hal tersebut. Ini sudah banyak sekali yang mengetahuinya. Ini pohon curuknya. terima kasih telah menurut. dengan tumbuhan parasit memang agak sulit untuk menemukan tumbuhan ini di pohon jeruk kalau di pohon-pohon lain tentunya sangat mudah sekali seperti di pohon mangga dan sebagainya tapi kalau di pohon jeruk ini agak lumayan sulit mencarinya ini pemirsa mudah-mudahan dapat memberikan informasi bagi pencari informasi untuk memanfaatkan keplantingan yang hidup di pohon jeruk ini mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari gangguan-gangguan kesehatan oke pemirsa jangan lupa like subscribe dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati